Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 apa sejarah kita hati-hati yang kita berkaitan kita baik-baik saja baik-baik saja kita berkaitan kita kita ketemu ketemu kafilah yang kita surat kebetulan kebetulan yang diwawancarai yang kita akhrici alkitab akhrici yang kita surat yang tulisan yang surat kebetulan yang kita ucap yang kita surat tapi surat itu yang kita surat yang kita surat fakulnya mau kita ucap kita latuh krici yang kita mengatakan teman siro alkitab yang kita kalau lalu yang kita bakal secara jawa mudani kita untuk membuka kita hati-hati yang berpapak kita kalau saat projek kita 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 mengatakan siro alkitab yang kita menipu sihat sangking bundelannya kitab sangking yang simpanannya kitab fa'atena mengkau nekani kita atau mengkau nyamakna kita bihiklaniklah kitab Rasulullah Sallallahu wa'aliwassalam fa'irkan mengkau nalikane mengkau bihiku tetap dalam kitab utayana penjelasan utayana kejadian min khatib bin nabi balta'ah rupiah w'anruh sangkau khatib bin nabi balta'ah ilan hatin mareng munusul bimak kata minal musyriqina sangking birabura musyriq yuk biruhum nyerita nasopo khatib rum ikilah ahli mekah dibak di amir Rasulullah lawan sebagian urusannya Rasulullah sallallahu wa'aliwassalam baka'ala mongkodawah sebuah nabi ahadiku hatib ma'at 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 baka'ala ya Rasulullah mongkodawah hatib ya Rasulullah latakjal aliyah latakjal amun kesusupan jeneng aliyah ngatasi ingsun ini satu ingsun itu imro'an itu siji wong ini kuntu imro'an ini satu ingsun kuntu ingsun imro'an itu wong atau sebagian wong mulsikon kang par banget di kuresin yang dalam suku kures yakul ngucap sopoh hatib kuntu ada sopoh halifan itu bersekutu kalian di kures tapi walam akunan orang sopoh min an pusih itu itu setengah sangking dinasti kures wakan aliyah sopoh man wong maka kang sertane panjeng kan nil muhajirin saing prop swabat muhajirin man laku korobat manteg siang wong lakum kang tetap keter korobat yang beropro unsur kabat yah muna kang sopoh kabih bihar sekelan sebab kabat ahli him yang keluargane ikilah al muhajirin wa amal lakum dan dunia dunia ini muhajirin maaf bab itu mongkot neng sopoh hingsun idha fatani dalika nah likah pot hingsun apoh dalika mengkono utawa ngkores ngatum akun yadgan yang di ikatan yak munakan gelom dogo top kores korobat yang krabat hingsun wala mak alhul lakum hingsun buing ikilah perkoro hingsun 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 mitraan irtidatan halif itu mananya mitraan kualisi irtidatan yang murtad antini sangking agama hingsun wala ridon dan ora korono ridon bilkufri klan kekafiran teman-teman bener umar umar ya rasul Allah gak ini adrib unuk haedal munafiq gak ini adrib mongkong ngetak unuk haedal munafiq yang kulun ikilah munafiq pakola mengkodawa sobba nabi inna hu syahidah badron inna hu khatib bin nabi bal itu syahidah nyaksan sobba khatib badron yang perang badar wama yutrigal orang meruk naga yang isi rom mar itu raro lal 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 lamanu latabtasiru ajuwi wa ajuwakum awliya'a ilaqauliji wakoddallah sawasabi ini kok keliru misalnya latabtasiru lani buangnya latabtasiru ajuwi wa ajuwakum lani dibuangnya wakoddallah sawasabi ini langsung ini pulau menculot halaman 173 halaman 173 halaman 173 halaman 173 menculot satu ini penting sekali dalam konteks kalau cerita rujukan kitab ini itu kitab hayatus sahabat kitab yang spesial cerita tentang hubungan interaksi ini kanjing nabi kalian poron apa? jadi judul dasar ini hayatus sahabat kitab ini tiga jilid kulorien beli pas tahun 2009 teng mekah teng maktabah nasbin malik nombok priin regani tolong atasiru yang nombok ini tiga jilid dan saya berkali-kali mengkaji kitab ini mungkin suatu saat kitab ini bisa dimasalkan di fotokopi tapi baru kita baca semua itu teknya banyak yang salah yang mergosiknya tak tetap mergawih jadi ulama itu niat ngaji itu tidak tetap mergawih kadang kelambahanlah kadang keliru tapi itu berkhus orang mergawih ada kitab punya baru ilmu ini keluar cerita ya begini pokoknya kisahnya itu ben saman ngerti punya perbuatan hatik bin abi balta'ah itu tidak orang kuresh ya tidak orang nombok kuresh ini rumah nombok nombok dan sampai nak jadi pemimpin islam jadi itu kiai jadi ketua rt jadi ketua keluarga itu orang karepi hatik bin abi balta'ah itu tidak orang kuresh dia tidak bangsawan kuresh juga tidak bermarkah nombok kuresh dia islam sama rasulullah ikut hijrah ke medina yang jelas itu nabi hijrah itu ketika berlatian desi nabi telulah tahun latihan nabi ini mekah tidak sukses bergabung mekah gudok kenapa gudok sehingga kapil ulama sepakat umur nubuahnya nabi patah puluh tahun latihan dakwah tenggi ini mekah ini tuh rolas tahun rolas keluar sedikit tiga orang bilang telulah tahun setelah itu hijrah ke medina sebetulnya hijrah ke medina itu hijrah yang ketiga karena dulu nabi pernah latihan hijrah tentang kemudian nabi tapi hijrah paling sukses di medina sehingga semua penanggalan sejarah semoga nabi hijrah ini medina semuanya anak rupin diterang malah rapah malah ruwet semoga berkomekat mudah 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 nah ketika di medina itu di beberapa peristiwa perang hatib hatib bin nabi balta'ah termasuk dari perang nabi balta'ah ini yang perlu sambil catat saya ini seorang gusana gaya butuh gaya paling respon tidak masyarakat ingat ini kasus bensamian tahu cara roswa menyelesaikan hatib bin nabi balta'ah karena tragedi hijrah itu sebuah tragedi tentu orang tidak tempat mengampankan harta-hartanya padahal rata-rata orang yang hijrah itu yang meninggalkan harta dan keluar misalnya ibu jenis orang islam anak orang islam ditinggal dunia ini orang rumah di kunci aset-aset orang di pasrah itu cepat 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 karena keadaannya emergensi tentu cepat-cepat meninggal termasuk 6 orang ditinggal karena orang arah harus di buju nanti 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 menjadi ilmiah termasuk bagonan bagonan ditinggal benar saya cerita akhirnya sobat masjir medina itu tanpa buju makanya kata cerita sobat sehingga buju pertama sobat muhajirin adalah buju 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 pegatnya sobat itu semua ahli tarih sepakat begitu karena buju buju yang belum islam masih ditinggal di Mekas karena si dina umar itu bermarga kures orang kures abu bakar juga orang kures bermarga kures rata-rata muhajirin itu margan kures atau punya pertalian darah dengan orang nanti kures sehingga ketika mereka merasa nyaman di Mekina ya saja ada nakal ada sok suci sok suci nya begini mereka sudah dipuji-puji bahwa karena hijra itu meninggalkan keluarga dan tapi sebetulnya bukan tinggal di rumah tipe di rumah misana sehingga mereka tidak 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 ada ketakutan kehilangan harta termasuk bo'nom 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 balan 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 ini termasuk kata kunci termasuk kata kunci memang merupakan sejarah suatu saat Rasulullah itu karena sudah perang badar mendekati fatru mecca sekitar tahun 6-6-7 karena fatru mecca rata-rata ulama membuat penanggalan tahun 8 8 setelah itu kan Rasulullah tinggal 2 tahun lagi wafat setelah itu Nabi Haji Wagak dan Nabi Haji Terah terakhir namun nasihat hatim ini karena tahu Rasulullah suatu saat kembali ke mecca dengan kekuatan penuh dan pasti menang perlu dicatat hatim ini sudah tahu kekuatan penuh Rasulullah sekarang orang yang sukses punya pasukan yang terampil semuanya punya orang loyalis loyalis yang hebat mesti masuk mecca itu menang orang perang badar menang islam beberapa perang menang orang akhirnya hatimu kirim surat ngirim satu perempuan jadi mulai disini yang dikondisi orang itu orang nyurigai jadi mulai kaktus kirim surat surat suatu saat mecca dikuasai Rasulullah itu mitra-mitra ku yang nyelamat aset ku itu kandang bint serangan Rasulullah frontal itu dunia ku ketemu kiri-kiri terkenal perang itu yang jadi Nipah babunan jadi A amat makanya kota kuncinya aku menang di babunan itu penting karena perang di saya itu untuk lorong 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 berang 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 25 apa apa hal hatip bin nabi baltaan ini kirim surat supaya aset-asetnya diamankan ini kembali ke mujizatnya karena Rasulullah itu seorang nabi beliau mengkazabah kemudian diberitahu Jibril bahwa hatip itu membocorkan rencana nabi ke mekkah padahal dalam teori perang pembocoran informasi itu kan satu hal yang krusial satu hal yang bahaya padahal awaluman kalau ini betul berarti awaluman yang membocorkan ini khatib bin nabi paham akhirnya nabi lewat teori ya memang teori perang pasti begitu ngutut di jina ali di perbatasan mekkah medina itu putusannya khatib bin nabi baltaan itu bahwa surat yang mau membocorkan ke penduduk mekkah bahwa kita mau ke mekkah walaupun rahasia perang itu nanti terbongkar sampai ali dikejar walaupun ternyata surat itu ada semacam pengkhianatan ternyata khatib bin nabi balta sohabat soleh yang pernah ikut perang badar ternyata kianat dengan membocorkan informasi itu ke penduduk mekkah mekkah ketika sudah begitu khatib dihadapkan kepada rasulullah dihadapkan kepada rasulullah khatib apa yang mendorong itu kenapa kamu kianat informasi rahasia ini kamu sampaikan ke penduduk nabi dari khatib ya rasulullah yang sohabat muhajirin itu rata-ratakan orang kures sehingga harta dan keluarga mereka terlindungi karena mereka bagian dari orang kures kalau saya ini tidak orang kures sehingga saya harus punya mitra orang-orang kures untuk melindungi harta-harta karena tadi kalau ada teori perang tentu hartanya nanti jadi wani umar karena melihat si khatib ini khianat dari umar yaitu mudah umar mantan preman ya rasulullah khatib sudah munafek bunuh saja kalau engkau mengizirkan khatib mau tanya nanti ini yang perlu mencatat ngaji di sini penting itu dari kaji nabi maka itu orang-orang pengheran aku orang-orang pengheran aku orang pengheran yang bawa berang badan di sana di sebu malah pengheran jadi pengheran di maklumat itu patut bapartu laku-laku 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 di sebu di sebu umar kan meriah ternyata khatib karena kaji laku-laku disepu karena juga ada adil pengheran misalnya yang mati di agama di sahih terus yang mati dari 10 itu benar laku-laku 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 ini yang menjadi catatan sejarah itu begini dalam pas kumegani waw kembali kembak 6 waw yang sok susi kan tisi nomor bergabung baca katip karena dianggap membocorkan nampok infer sama yang tak cerita ini posodala el yang dilakukan torekoh torekoh sing tukang posod setahun ini kita ngebuat setahun ini masing kurang suwe tolong tahu setahun itu suwe malah nampok posodala el itu tidak ada sanat sampai rosulwas bahkan zaman nabi sugeng itu jelas-jelas melarang siyamah liman somal abad tidak boleh orang posodala el ini setahun jadi dulu larangan betul posod setahun jadi posodala el yang dilarang posodala kemudian ramadhan itu sampai kadang ada umat di sana kemis ada umat di asyura yang mesti itu nah itu sekadum ketika itu bergabung posodala el ini bergabung posodala el ini bergabung gak ada gak ada gak ada gak ada tidak ku rasa posong jadi rasu kurang hari kedua ketika orang terletak, tak ada dijen educational pengarut yang sangat humoris tetapi orang terlebih dahulu seorang anakلulle begitu tenemos yang enak yang banyak membuat orang banyak orang yang dipotong don적 ini itu rambutan enaknya, jadi anak adalah suci prikalah itu banyak orang yang pwerp yok pencegah banyak apaan yang dipotong? yang dijenakan p Burkekan dengan pan screwedia dos- Mystery peterTygah jadi akan ditemukan, dalam rencana mereka itu itu sendiri buat aku saya memotongnya dan menurutkanya ke kemudian tiba-tiba aku bacanya k 끝�angnya aku bacanya kemudian saya juga ber�angin itu Fadilai Mulan dan aku berada, aku mengatakan di mana tadi berarti Fadilai Mulan. misalnya kalau aku mengirirkan tanpa Mustafa, terikai larat. misalnya kalau saya ngirirkan Fadila Tosokri ahnal fakri, itu tetap kalah berugin, menggulau gak direputasi pikir temen-temen mulai kisahnya ini kurungan yang perlu di jasad umar ini balik ke foto da'ala ketika sulhkul hujabiyah dan ada masalah besar perjanjian ini masalah tarik, makanya saya ulang-ulang ketika sulhkul hujabiyah antara roswa dan kafir itu ada perjanjian-perjanjian yang merugikan umar ini saat itu kata orang-orang kafir, mas kamu boleh toak tapi tahun depan kamu gak boleh mempengaruhi orang Mekah supaya masuk Islam kalau sampai ada yang masuk Islam, harus kamu kembalikan menjadi kafir lagi tapi orang Islam yang menjadi kafir rata belek nomad, macam asal usulnya kafir umar marah-marah ya rasulullah, bagaimana mungkin perjanjian ini anda terima, sementara semuanya merugikan umar islam ini adalah perbatasan khirabiyah itu ada perbatasan apa? khirabiyah, ini rumah yang ada mereka mereka berat, mereka berat mereka berat apa yang ada kaji nabi, perang mawan dibangkan tidak ada, tidak ada yang ada tidak ada kaji nabi jadi kaji nabi nabi kecuali dalam peristiwa hudai 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 nabi itu sendiri sebabnya nabi itu ketika mendekati hudai dia itu nabi kita senyum-senyum seneng ya nabi itu ya seneng kita senyum-seneng kakau ibu umar ya abu bakar jara suah kenapa engkau kelihatan sumri gak seneng barusan tadi malam lakot pun jilat aliyalaylak suratun ahab u'ilaiya mimmatol adi samsung aku bantu surat yang informasinya itu sangat menyenangkan itu lu seneng dibangkutnya bisa isi nah termasuk suratiku lakot kulunan masjid al-kharama insya Allah aminina muhaliki nabi rusa kumwamukos sirin kini itu surat fasa orang islam dijamin masuk masjid al-kharam aminina dengan keadaan tentu suabat itu justru nanti wah ini informasinya nabi kan gak ngerasalah wah katil nanti ternyata ternyata di kutibia ada prop prop belum, ini rumahnya di kutibia ada nabi ternyata di kesempatan lu ada yang punya mimpi ini mengerti ayat lakitau bakal atas ulama jid al-kharama insya Allah amin kok malah kejadiannya ada nabi ya nabi ya nabi ya nabi ya tapi ayatnya ramuni tau nika bar tapi dengan ayatnya ini ramuni tau nika ya umar itu baru-baru-baru kosong, ada uang, ada uang gak terima ini, takut abu bakar abu bakar di api yang mana, abu bakar yang lebih enak ya tapi kan ini sawah mbak sebetulnya kita bisa mengerti, bapak sohaban itu menurut apian itu, kalau ada problem-problem sosial lalu seluruh dengan mas detail aroma, apa? kalau itu enak, 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 enak ya kan ada jaminan saya ini betul, bukan, saya repot gak sebetulnya rabar-bar kan yang ini memang titan kan nah ini walatil terus ya itu Umar sangking mangelnya di luar kendali, sampai ketujut mending ketika informasi itu di luar dugaan dia kan nafsirkan, kalau aminina ya sekarang ya kenapa? ternyata enggak jadi sekarang jawab, Umar sampai, Nabi ditanya gini di luar kendali alasta Rasulullah, tapi engkau tetap Rasulullah dan masih Rasulullah maksudnya, biasanya nginformasikan nah kali ini melacak, nanti alat tar jangan-jangan kau sudah ada Rasulullah umar itu sangking dari Nabi ya enggak emosi ya aku tetap Rasulullah nah, semua informasi dari kau mesti bener ya mesti bener tapi kenapa Dajut dimasuk Mekah sekarang? ya mergore anak-anak tahun ini mergore anak-anak jaminan malah hasil Nabi menerima konsep Sulfo Husepia dan akhirnya Nabi kembali ke Medina tanpa terjadi Umar sampai 2 tahun kemudian baru terjadi Nabi nah itu Sayyidina Umar itu akhirnya mencari anak-anak saudara bulan Orban dan sempat sudah ada yang mengwatkan bantan Nabi juga akan tidak dikembali kembali ya seneng yang tidak mengwatkan bantan Nabi juga akan tidak dikembali kembali karena apa pun ada pikiran itu maka ada pikiran dia tidak dikembali kembali 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 ke ambil ini dia menyerang, karena saya bantan Nabi tidak mau, paham? terus dia sumpah-sumpah sampai foto setahun karena foto setahun itu saya tanah di Dala'el, ilah umar, rodiya wohu aku ngapa rohing ngempet bantan? nanti bantan itu, nanti jadi itu jadi mitos, di foto Dala'el menyebur tusuk mereka tusuk bantan Nabi kelebur, tusuk ringan-ringan kemana ini saya ceritanya, sehingga umarlah awaluman yang mentariatkan apa? gara-gara mantap gara-gara bantan itu bantan dari Nabi, mau nikah saya tidak tahu, saya tidak tahu, saya tidak tahu kamu tahu apa? kamu tahu apa? nah ini saya balik dengan khatib di Nabi Balta khatib ini pula juga bantan dari keluarga paham ya? nah malah ini pula ini yang kaitan dengan saya, dengan para anak-anak kiai maksud saya yang marah, yang memikir ragu ini memang kesulitan misalnya saya ini hafal koran saya ngapalkan hadis, sampai sekarang saya masih belajar masih berburu kitab masih berburu kitab dan saya menikmati belajar agama, menikmati mulan tapi kan tidak semua orang islam yang punya nasib kaya saya yang punya nikmat kaya saya jika saya tidak bisa, orang islam tak dorong kok kok berapa koran ngalir di tanggung pengiran tidak bisa mereka ada yang dari keluarga yang punya tradisi kerja sekarang dari keluarga yang logikanya harus BNS dari keluarga muslim yang baik tapi logika orang punya nasibnya jelas dari toko, dari pekerjaan dan sebagainya ini harus kita maklumi harus kita apa? maklumi, kalau tidak nanti islam akan jura-jura seperti ini Rasulullah ketika Umar tidak menerima kesalahannya Khatib bin Abi Baal tadi agak munafek tapi ketika Khatib menjelaskan ke Rasulullah gini ya Rasulullah orang-orang muhajirin itu tenang saja di Medina karena mereka sadar keluarga dan hertanya diurus kerabat-kerabat mereka saya tidak punya apa-apa saya harus punya kiat-kiat untuk hertaku tapi apa kata Rasulullah? ternyata Rasulullah ya kamu ada kepastian dari Allah bahwa ta'ala inna huqut sudaqahku kamu benar-benar alasanku bagaimana itu? saya ini anaknya kiai bapak saya kiai, bapak saya kiai kumpamu aku sompong ngalim nganti tuak, nganti masek, rati pekerjaan pokoknya agar mulang istiqomah agak kasa itu juga bisa berprestasi contoh kere, klunak-klunok, kukar-kukur itu juga bisa berprestasi karena ukuran suksesan kiai mulang istiqomah bayangnya misalnya keluarga yang matri atau BNS atau apa kan tidak mungkin itu bisa berprestasi seorang orang jelas nah tentu santri-santri sholah yang dari keluarga ini jangan salahkan orang yang tadi lebih karena ya itu tadi kontennya beda haruslah biasa debat sama bosku sampai maki-makian ini cerita-cerita ilmiah saja ya itu kan ini kan kena uang tenangan perkara ini dihormati dicucom kok kondoknya jelas mulang jelas nah rukin kan kena uang tenangan ya yang ngerti rade kondok kok kitab kotak-kotak tako ane gojurni udah di duik tau orang lu enggak, kan kontennya beda sekali tentu dari keluarga yang punya kesadaran keluarga saya kan tidak ada tako gak kena cina untuk opo kan bahasa anda pernah tanya gitu bahasa juga gak pernah tanya gitu malah narangalim tak kontenlah anaknya dirangalim nah ini kan ya kasusnya hatip kayak gitu makanya ini ya kenapa ini saya ajarkan disini biar apapun kebaikan yang kita sarankan jangan di generalisir jangan disama kebaikan tetaplah kebaikan meskipun dengan varian yang berbeda yang berbeda omong saya di data saya itu berkali-kali kalau saya diberi kesempatan sama Ilha Hasan sebenarnya saya 5 tahun itu pidato sekali jarang sekali tidak mau pidato biasanya berlima tahun sekali 4 tahun sekali orang-orang sudah kumpul dengan saya kepingin saya pidato karena saya pidato setengah jam kalau tidak pidato seperti yang pelemah kan sebabnya ini saya dantan saya ada pengajian yang saya yang turut saya yang turut saya yang tengah-tengah kok Islam itu gampang itu tidak ceritanya wali yang turut saya turut jadi ini isiak ada ceritanya ada wali yang berbosok yang menanggungnya itu tidak sebabnya surat sunat apa yang dilakukan apa sebabnya model apa dia karena merasa suci karena amalnya tidak menanggung jadi bisa saingan wali ya Allah, apa ada wali yang setingkat saja ternyata dari pengirian di depan wali akan turut ini berbeda tidak terima jadi wali ditubang turut ini adalah cerita nyata ya Allah gimana mungkin orang yang turut turut orang-orang kalau sang ini pernah sulat perlindung dirajatnya sampai kalian kuduh ya, kalau paham itu takok, gampang takok, ini wali sendiri kami turat dulu, takok hei, kok itu sederhajat dengan aku perkara ini? aku mengatakan ibadah ini, kok itu terhadap kok itu turat dulu sederhajat sampai ah takok, ini wali sendiri nah iya, kalau rewangi itu juga harus dicita ini utama agama itu satu, ini takwa dan ciri utama takwa itu satu, tinggal masih masih ya dan tidur itu paling efektif, tinggal masih ya wajah aku, posol lager di pasar itu tetap beker-beker wajah posol lager, kalau kamu laku, tetap rodo, 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 dan macam tetap bersih aku, aku di kamar terus aku mau eh, entah, orang-orang ini habis ini wajah aku tanam di kamar itu tetap bersih aku mengaku di kamar itu iya wajah ciri utama takwa itu tinggal masih dan turu paling efektif sadar wajah wajah, pintu-pintu-pintu ya wajah ya wajah ini ilmu maksudnya kan, ciri utama takwa itu tinggal masih ini ciri itu ilmu tapi itu memang nyata, tentu orang tidur lebih udah berisiko sama mati ya wajah ini cerita ciri utama takwa itu tinggal masih dan ciri utama paling efektif tinggal wali meriah wali yang tukang ibadah iya aku yang mau ngamak ngempat, dia yang harus ngempat yang ngempat, ngempat, tolong di kamar ini satu perbandingan selama ini selama ini kita kan misalnya lebih senang pengajian wong ada pengajian, wong ada pengajian ada keapian, wong ada keapian sepadah dalam pengajian itu kita pasti bilang ngempat, ngempat anak itu ibadah ngempat ibu itu ibadah selama anak ini pengajian malah bisa ngelakoni saranam itu ngempat, ngempat anak itu ngempat, ngempat makanya kaya ngempat, ngempat kita ini tidak fair karena kita senang pengajian kita jadi ngempat, terus bilang ada pengajian barang-barang orang tepok padahal dalam pengajian itu kita tetap ngomong ngempat ibu itu ngempat, ngempat anak itu ngempat kalau ngomong yang keringat dan malah bisa berhak dikir mengaku makanya kuah, kamu katakan ke rumah saya sisi kita ni, saya ngomong itu biasa di depan kamu bagaimana mungkin semuanya que espikasi ke elmu, malah bisa berkritik paham ya jadi kalau tak tenang-tenang yang kamu bercerita, makanya seseorang tidak soalnya ngempat di pengajian itu, bukan seseorang ini ternyata yang kaya, kaya ngempat jika ini yuk kaya, kaya ngempat mereka juga kaya ngempat mungkin punya resiko secara nafsu yang datang tidak banyak Tapi kita harus gentleman, bahwa itu ya kebaikan. Memang butuh kaya nekat kayak saya, yang nggak butuh populer. Tapi harus ada olahma yang nekat kayak saya, supaya kebenaran itu terjadi. Makanya di Ekiya itu ada kitab Fadilatul Qasih, ada bab Fadilatul Qasih. Itu, dan saya berani ngomong gini, di desa saya pun saya berani. Suatu saat Rasulullah itu ngaji dengan para sahabat, itu Rasulullah. Saya tidak mau ngomong gini, saya tidak mau ngomong gini, Rasulullah yang dua Islam, saya tidak mau ngomong gini, tidak mau ngomong gini. Kemudian, saya mesti mandi dari kota-kota, amat wa, amat wa. Lakhin dari kota-kota ini kan mesti ekstrim. Mereka, alat itu negara, dua minggu, tenang. Yang kalau Rasulullah terjadi, dilihat, tenang, sampai di Bunkurmu. Yang kalau dia berani dengan Rasulullah, tenang. Ini pemuda dan pemuda Nasir yang saya ingat ngaji. Ya Rasulullah, tanam itu kurang saja, tanam kuat, awal itu agak gelap. Yang rugi ini Umi, kalau Rasulullah ngadil gak melek. Jadi apa jawaban Nabi? Kamu jangan bilang demikian. Dia itu kerja untuk nabakoy anak istrinya. Dan itu ya ajaran saya. Malah dia itu gak punya ajaran. Loh itu nabiyahnya makanya saya tak bayangkan, jadi aku amat nabiyah itu. Enggak mubalek. Enggak mubalek, enggak kia, enggak ada nafsunya sama sekali. Memang butuh hati gede, ngomongnya itu butuh. Butuh hati gede. Karena kita tetap ngaji, manjir goblok ya ben ngaji. Tapi ini cerita, kita ini gak usah membangkukan satu kebenaran, satu dua. Mungkin Nabi Igu, suku-ku ngalim tak. Apa yang rapati gede, rapati ngalim, tapi amin pidato, yang maslahat gaya mecit. Urusan bangunan. Dan aku juga coba melok-melok. Malah raka aku, malah repos. Apakah itu sih rapat gak sih? Malah melengkar kabih mana ini malah. Ini kan urusan pembagian apa itu? Tuk. Makanya Tidina Umar disalahkan oleh Rasulullah. Kamu jangan begitu. Ternyata Khatib bin Abi Balta'ah punya pertimbangan tertentu. Umar yang suci tadi ternyata pertimbangannya. Mbak Noma lah ya. Terus. Dia mau wangkel sampai awai Dewi terus potong apa adalah. Gue ngapa roi bantah Nabi demi Mbak. Mbak Noma. Semenjak itu terus Dala'il jadi syariah. Malah ini sana Dala'il ini terputus sampai Umar. Bahwa kemudian ada hadis umum tentang Umar. Jadi sebenarnya kalau persisnya potong setahun itu hanya sampai Umar. Karena Rasulullah melarang potong-potong. Tapi karena Umar punya pikiran tertentu untuk mengkabaroi dosanya. Itu sah. Sehadanya. Ya tentu menghindari yang haram-haram. Kayak Ayah Mutashrek terus. Kenapa? Ijil Fitri tanggal 1. Ya itu kan itu pakem ya kalian kayak gitu-gitu terus. Sebagian ulama nambai Ayah Musyak. Ayah Musyak. Ayah Tanggal Bintan. Antara 30 dan apa? Tapi itu sebagian ulama. Sebagian ulama. Sebagian ulama itu tenang. Jadi orang ulama yang mengharamkan puasa Ayah Musyak. Berarti tanggal Bintan 30 atau 2 jam. Sebenarnya yang potensi jadi tanggal 1 Roma. Lalu ulama masih mengharamnya aku setuju. Setuju pulau itu ben malaikat itu jelas. Saaknya malaikat. Saaknya malaikat itu gini ya. Kita-kita ini kan misalnya tau palak ya. Sekali satu Ramadan itu kan harus puasa atas nama Ramadan. Kalau orang yang biasa adalah el tak pernah jeda. Dan itu terjadi sak. Misalnya orang tilak. Ramadan itu apa senen apa akad. Orang matiin apa? Tilak. Tentu aturan peke kan etmah. Etmah misalnya nunggu selesainya 30 sak. Ya 30 hari ya kan. Minggu dia mau 30 hari. Ketika etmah selesai kan dia mau gak mau harus bagian dari Ramadan. Tapi etmah kan juga ada masalah. Sekarang fakir-fakir modern etmah itu ada masalah. Masalahnya gini ya pas. Misalnya saya meyakini sakban itu sudah etmah 30 hari. Itu masalahnya kan penanggalan satu sakbannya saya misalnya akad. Coba bagi orang yang awal nanggali sakban itu senek. Etmahnya lah kan yang mundur gitu. Paham ya? Makanya di fakir-fakir modern sekarang. Istilah kromaton di toleransi sampai 4. Etmah itu gak menyelesaikan masalah karena. Kalau ngitungnya dari sakban beda-beda. Paham ya? Selama ini kalau kiri-kiri pijat itu kan hanya cerita olong. Nggak bingung ya gampang. Pokoknya Pak Agmil itu hidrata sakban salah Cina Yauman. Ya tapi salah Cina Yauman yang awal sakbannya itu besok. Paham ya? Ya mungkin loh. Paham masak buah. Salah Cina Yauman sakban. Jumlah yang cita misalnya Musopah menghitungnya akad. Yang Ruhin menghitungnya senek. Tetap Iqmalilah mundur kan? Nah. Orang yang biasa gak posok kayak aku gak bingung sama malaikat. Karena jelas caketannya. Bahak-bahak posok, bahak posok. Karena yang biasa posok dalai, malaikat ini. Bikin dicaket. Bagian dalai, lo per Ramadan kan. Tahu. Jadi kalau ngibadal, ada diperhitungan sake malaikat. Mereka ini bingung no. Mereka ini rata-rata ulama. Jumhurul ulama mengharamkan yaumus shakibat. Aku cocok. Mereka ada posok haramnya cocok. Mereka ada posoknya. Mereka ada posoknya. Mereka ada posoknya. Mereka ada posoknya. Mereka ada posok. Mereka ada posoknya. Mereka ada posok yang hati-hati. Yusuf batin itu ada posok, yang alem bedik walaupun kata. Alim tetapi diperhitunganmu seneng. Harem harus ada posoknya. Mereka ada posoknya untuk ganjaran. Mereka ada posoknya untuk ganjaran. Mereka ada posoknyanya untuk meninggalkan ibadah. Jadi mereka ada posoknya salahnya. Jadi aku bisa memikirkan siapa. Goprak yang ada posok. Harem harus ada posoknya untuk dosok. Namun bisa ada posoknya. Ada posoknya untuk? Aku ada posoknya untuk ganjaran. Yang meninggalkan barang A? menangan kalau senang ada ulama ada ulama jadi yang lakukan ada ibadah karena aku senang ada ulama nah terus ulama-ulama sohabat sebagian sohabat yaw musyak tetap pasani yaw musyak itu potensi bagian dari Roma sebagian sohabat cara berpikir lebih baik saya puasa tidak bagian Romandun saya berikan ke Romandun daripada faktanya yaw musyak sebetulnya telah Romandun dan saya tidak puas puasa buah baik simbala ini keliru meneng kenapa yang keliru meneng kalau yang biasa agak kuotok kekoyang aku terus posok pengiru nanti bahwa mesti berpikir yang lakukan ini Roma Roma tapi tidak biasa adalah rutinitas sohabara kan mereka melebu rutinitas potensinya salah lagi mulai ada ulama yang niazati tidak ada ulama yang nilang yang meninggal sederhana yang mudah mereka ingat risiko apa risiko antara rutinitas dengan meyakini bagian dari apa nah bila-bila dua pendapat ekstrim di bagiannya yang ketiga itu nakalan sok bijak tapi sini nakalan untuk pendapat loro paham ya agak tunggalnya tenang-tengah-tengah mereka melihat di depan nah itu kalau ulama yang ketiga jadi itu khusus bagi mereka yang dui adat poso di dalail di seneng kemis ketika hari rutinnya puasa jatuh pas barengan ya umus maka tidak jadi haram tapi sebenarnya masalah itu tidak selesai kalau sudah jadi haram itu mewakili rumah itu itu mewakili dalam tetap gak jatuh malikat PR tetap gak jatuh malikat nomor PR paham ya dan itu dulu zaman sohabat itu sudah diperdebat perdebat mpon globalin malay yang cerita kita jadi khatib bin abibalta itu punya masalah sosial yang beda dengan para kebanyakan soha soha tiga harus dimaklum sama seperti saya sekarang perasaan EZBG itu kalau kita gak punya pondok salaf yang spesialis ngalim nobong tahkik ya orang nobong tahkik sebabnya pondok gak kurikulum kalau ngalim tahkik tapi ketika gue anti ijazah ya repot gak semua santri kepingin ngalim tahkik karena dari keluarga yang tanya ijazah ijazah dan sebagian santri ya istra kepingin ngalim tahkik pokoknya itu ijazah kalau mau pondok salaf lah tetap ngalim tahkik nah ceritanya rangel rumah tadi misalnya kalau rohkan ya orang alim tahkik ya orang ijazah supaya kebanyu wangi tergol bujo ya orangnya reputasinya sudah gitu dan itu di lemong tua anak tergol bujo gak boleh ya sudah ya sudah kebaikannya dia suksesnya dia ukurannya bermodo untuk jujur ya sudah gitu kita kita gak bisa maksa orang kebanyakan kok pondok ikuti sama bukhori muslim ya kadang kita hanya misalkan bahwa solat yang mademulon kita enak salam yang ngalor ya sudah pakai ukuran-ukuran paham ini penting kulatur akan ternyata rasulullah diambak cara pandang begitu khatib bin nabi balta'ah dimaklumi karena setiap orang pasti punya kudrat punya insting punya fitrah untuk melindungi harta dan dan keluar paham sehingga ketika khatib bin nabi balta'ah akan dianggap mengkhianati rasulullah dimaklumi oleh cintas rasul rasulullah omar yang sok suci begitu dalam konteks khatib ternyata beliau juga punya ketalan dalam sulhul budaya ternyata adik nera kangen kabah kangen bo'en 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 julan yang kucoy pengiran julan yang kucoy silatur sebagian yang dari orang kucoy ngomah itu rahasia umar pengen beres niat jatuh itu mau kaget resmi tapi ngendari jatah beliau sekarang tiba itu hari tukaran di beliau dilatur menang bujuh sore kan beres beres setan hilang mulai bujuh bersah sadar kok itu pakai kaget ketok maku 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 jajat muncul tengah itu keranyam banyak kebaikan 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 sawangannya kangen kaget masalah korupsi kerung kebaikan mulutajam dunggu mustajam tidak menang bebas korupsi kebaikan jadi kaget elok elok terjerat 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 tidak terjerat tidak bukan sudah begitu seperti kaget umar umar nanti kaget setahun ngomong gelomb paham ini benjam mengerti kenapa saya milih kitab hayat suhaba kalau kitab-kitab takawob kayak ikam kayak Asia itu di garang orang-orang yang sudah dekat Allah tapi tidak mengalami kasus sosial yang nyata beda dengan Rasul Waw beliau seorang sufi seorang ahli ilmu hakikat tapi ngadepi konteks sosial yang berbeda dan beliau harus dihadapi itu kan mereng betul beliau atas nama pemimpin besar dan atas nama profesional urusan militer informasi memang tidak boleh bocor sehingga beliau serius sekali mengutus sohabat untuk menangkap putusannya khatib dan abibal dan itu kalau dalam teori militer bisa dibunuh karena membocorkan informasi itu secara teori militer tapi Rasul Waw tidak hanya militer tahu teori militer beliau juga seorang nabi yang pemaaf jika atas nama nabinya beliau harus memaaf berarti beliau dia melakukan dua hal atas nama teori militer harus mengamankan informasi tidak boleh bocor sehingga Rasul memutuskan alih untuk mengamankan surat rahasia tapi atas nama nabi beliau harus memaafkan bila kesalahan itu tidak kesalahan fatal itu kan tidak gampang di satu sisi pelaturan harus ditegakkan bocor pacaran pacaran diboyong tapi misalnya kita pengeiran Pak ya memang itu menjadi perdebatan para kiai sampai sekarang semua kiai 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 yang saya temui itu paradoknya disitu tapi ketika pelaturan dieksekusi secara ekstrim itu saya ini kecil saya saya pernah ketua pengurus itu paling pernah suatu saat misalnya ada anak itu maling diboyong ketika diboyong ketemu ibunya kebetulan bapaknya itu di sawah wah bagus betul tempat maling mungkin anak saya dibuat kalian bapak kalau saya mengerti anak saya itu tukang nyolong jadi saya saya berhenti dan saya berhenti terus terus mawan itu ngomongnya seorang ibu yang tulus saya itu penyakit anak saya itu nyolong mulai kalau saya berhenti berhenti saya berhenti berhenti tidak mungkin berhenti peraturan peraturan tidak apa-apa terus tidak mungkin tapi ketika terlalu ekstrim menerapkan itu kemudian kapan kita terbiah kapan kita memperbaiki manusia sekolah kurikulum saya bayar bar sekolah kurikulum aturannya lebih jelas jadi kriminal atau orang kriminal di lapor polisi yang biasa mudah mudah ya sudah begitu lah Roswell itu yang ngalami kayak begitu termasuk ini cerita seterusnya ini yang masuk di fotokopi tapi keluar terangan suatu saat ada orang pencuri ini keluar tertangan di halaman 173 yang enggak ada di jaringan tapi tulis ada 173 Hayatul Sohabat Jis Dua Jis Dua waktu ketika itu ada orang mencuri ini rumah ketika mencuri dilaporkan ke Rosulullah karena sudah memenuhi syarat dipotong tangannya karena melebihi seperempat lebih dinar itu sama Rosulullah itu ketika diputuskan bahwa ini mencuri betul faktinya juga betul-betul meyakinkan kalau mencuri betul Rosulullah sebagai imam memutuskan tegakkan hat ya tegakkan tapi ketika ekskutor carosaniki Algojone mau memotong tangan Rosulullah itu berpaling berpaling fakaan Nabi wajihi asabun Nabi itu susah sekali susah terus buang muka terus bahkan sebagian riwayat yang meriki seakan-akan wajahnya Nabi itu ditaburi debu sangking tersinggung Nabi kelihatan tersinggung ketika para ekskutor mau memutus tangan Nabi kelihatan tersinggung sehingga sahabat-sahabat yang disitu ya Rasulullah kau itu Nabi dan ini khat juga sesuai perintah Quran dan kau juga menyuruh khat tapi kenapa kau kelihatan tersinggung kelihatan susah terus jawab Nabi ini jawab Nabi akhirnya sahabat-sahabat ya gampang ya Rasulullah ya tidak bisa diketak apa ya nakal-nakal ya gampang ya Rasulullah dengan sepura maun tidak bisa diketak terus jawabkan Nabi Nabi apa raka suhto nusu'in ini ini raka suhto nusu'in allazi ya'fu'anil khudud walakin ta'fu'l khudud bainakum lu kalau sebuah kriminal sudah dilakukan kan dan harus dihukum kudu dihukum yang mutus di sepura raka suhto nusu'in hukuman kalau dibatal tapi apa terusan Rasulullah gak aku sebagai imam tetap diketak walakin ta'fu'l bainakum isora diketak tapi hukum dasar ketak itu dihilangin sih akhirnya orang yang orang yang dicolong ya ya sudah ya Rasulullah wah yang kemalingan kan kudah sudah saya maafkan ya mau jangan apa itu 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 saya kalau di Nabi meriang nah paling gak kalau kayak saya kan tetap raka maksudnya saya cerita ini jadi Nabi itu berat jadi Nabi memutuskan ngedok tapi ketika tersinggung susah itu apa yang nak kasihkan kasihkan rasulullah dan rasulullah itu itu imam yang buruk sekali karena ada hal yang terbukti salah orang hukum hukuman tapi hukuman itu berat Allah wala kita abu ben abu ya atau yang di nyebuk sehingga teori hadis ini pula yang mengilhami hukum-hukum peker seluruh dunia kisos orang matenir rugen misalnya aku duji patenir tapi keluargane rugen nyepur hukum kisos tidak 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 masalah maling ya gitu kisos juga begitu kecuali ini dia melingkuh ibu itu terus yang lana ngeri itu ngeri 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 dalam c sudah ciri dengan kota ini itu maka makanya ngeri rin ngeri fac spread nyep ngeri np rin tapi kristen rin lho he did itu tidak peduli, tidak bisa jadi tidak ngalik, tidak bisa menikah saya bisa jawabnya, Jusoh apa yang Allah yu rata neng, setan yu rata neng tidak boleh umumnya Jusoh kan setan cendeng itu senang, yu rata neng apa, jadi, ngelingkuhi bujir ini itu desa, sebuah juk itu Allah yu rata neng setan yu rata neng peluk rakyat asli jadi mereka juga itu tidak menggantikan, ayo ya orang seneng setan yang kan kebanyakan, yang baca itu menyelingkuhi itu ya Allah yu rata neng ituAo ya orang seneng, pilih dirimu setan yu rata neng, tiba-tiba apa, sarko kita yang menurut melalui minuman keras berdua, orangnya mati itu setan minuman setan di jubah kita ini tidak terima Allah kita senang, karena minuman saya kita ini kita senang, mungkin ini karena hukupannya kelihatan mati karena Allah kita senang karena masyarakat kita senang, kita menolong, kita menolong karena kita menolong, minumannya bintang saya mau apa itu, kalau sedang, saya akan bahkan saya akan menolong ini dia ada yang menolong sång, saya sudah menolong saya saya akan menolong saya, saya akan menyuruh saya saya akan menjadi teman-teman, semmat, tidak enak saya akan menarik komunikasi dengan nabi-nabi, saya akan mampu kembali saya akan memanfaatkan, saya akan mengapa kepada Anda tetap awal kulos, santai ke sana hahaha nah seorang teman, keluarganya awal nasib meriam, jadi pas itu masukan, terus gila-gila terus, gak enak jadi keluarganya jasa, wajah kalau ngga ngga nabi sowan nah itu cara nih, keluarganya ada teman-teman kena ngajar tapi ini ngga, ini rasional nah arusan itu sama kitabnya, blogger, tapi ngga arusan itu ya, muka-muka muka-muka rizki, muka-muka hahaha bapak Amed, terus ini memang, kenapa ini saya dari rumah, tani hati bawa kitab ini dipotokasi, memang kita-kita sebagai topo agama, memang repot, gak seperti fakta-fakta sosial yang macam tapi apapun itu, si kapilah meneladani Rasulullah SAW dengan mengkaji kitab-kitab kayak ini, tanpa ngga harus gimana ini, sudah ini kitab, sekarang oleh ulama, hadis sahabat itu terkenal saya di Mekah umur 8 hari, tiap malam itu ngaji khayatu sahabat cari pesa yang sedang ngajar khayatu sahabat jadi saya umrah 9 hari itu, kalau malam belajar Bukhari dengan khayatu sahabat, ya saya emang niatnya sinang ngklawiritan yurah kuat, jadi yang berkoncah-koncah gak umrah lagi, gak pisahannya cukup mas karena pikiran saya sederhana, saya ini ulama merasakan umrah budak-balik sebuah ulama yang pernah kitab ikhrak bismirog di Al-Quran dimulai di Al-Quran di Al-Quran Nabi Adam pertama dibawa wa'alama'adamal berarti semuanya itu dimulai dari unsur ilmiah laki itu ulama jadi sebenarnya itu lelah kesampaian kabar-kabarnya kalau di depan kabar itu orang tidak boleh bawa kitab karena wahabi itu selain yang baca Qur'an biasanya ada di juhurah, kalian naskah-naskah kalau kita pakai Bukhari itu kan standar dunia orang wahabi juga mas jadi kalau jam 2 itu belajar Bukhari sampai sebut ya itu kan sepi ya karena belajar orang alim itu wajah kan gak boleh rujuk gak boleh makno seorang yang belajar Mustafa yang boleh muncit gak kena kamu terjemah ya repot malah kabar yang bingung jadi kalau malam itu belajar jam 2 sampai 10 biayanya santri-santri sarang yang disana ikut ngaji meskipun jam ada di Mekah ya kalau ngaji lagi sama jenenmang, dulu muridnya saya ketika di sarangnya ngaji lagi Bukhari sehingga saya pas di Multazam itu hanya berdoa Ya Allah saya ingin mewarisi Rasul engkau yang engkau ditahkan Rabbana wa'afihim rasululam minrum yatu'alihim ayat 3 wa yu'allimu humul kitab wal hikmata wa yu'zakihim bahwa Rasul Muhammad itu disipati Quran itu hanya tentang ngajarnya seorang Rasul itu apa Rasul adalah orang yang mengajarkan kitab Quran wa yu'zakihim wa yu'allimu humul kitab wal hikmata wa yu'zakihim sehingga seorang ulama kalau warasatul Ambiya ciri utamanya itu hanya ngajar bahwa kemudian wajib kaji gak diteksir wajib ini juga gak ya kalau mereka kadang wah ya repot kalau mereka dicorong larut malah enak mikir kaji kadang diteksir mampu apa enak rukin kalau takut waklu orang kepikiran wajib waklu orang pikir si gogo tapi memang iya kalau ulama itu watak dasar yang wajib gak bisa didari itu mulai karena ketika Nabi Ibrahim ingin punya anak cucu yang jadi Rasul itu berdoanya Rabbana wa'af asihim rasulam minhum yasuh alihim harus agak alihim setelah dia alihim Quran harus dibacakan ke orang banyak kayak saya ini dibacakan ke orang banyak yasuh alihim jika hubungannya ulama dengan umat usahakan hanya hubungan ngajar dan itu saya praktekkan saya di Bojonegoro abis ngajar ya pulang bikini abis ngajar pulang jarang saya nikmatamu kesekali ulama di luar mulang hubungan masyarakat tengah dukun yang berharap jika itu tidak ada sebarat ini yang buka toko yang di luar pahamnya yang duduk yang di luar itu sudah harus selama sekali bersahaya yang mengandung yang di luar selain aku juga ada duit juga 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 yang di buka toko yang di buka pom yang di luar pahamnya berarti di luar yang di luar ada juga buka toko yang di luar istriwa supaya akad lebih sebarat ini ada cara-cara yang di luar tapi ini masih ada ada cara yang di luar my . kemudian gua jadi ini aku menurut itu hubungan dengan apa yang saya jadi ini di ini saya cerita kalian dari Lukman, di Rembantanku ada pondok besar, kawasan Sandri, itu kawasan Sirdan keputusan itu haplah akhir sana ini menjelaskan, menjelaskan kalian seorang yang lain, kalian seorang yang lain saya ini cantik saham, mereka itu saluranmu, saya ingin mencoba keputusan seorang yang lain, tapi itu lapar keputusan sekarang ini sudah keputusan para kaya, kalau aku kaya, aku akan duduk, keputusan kaya itu sendiri kita lihat yang mana, aku kaya itu tidak mesti duduk, keputusan kamu, itu pembantu itu kaya dan waduh yuk, pembantu itu ya ayo coba intimidasi buat keputusannya, ya ayo di kandangnya ada yang parokya itu mutusnya, dari kusbah sendiri juga apa akhirnya kamen-kamen ketemu dari ketua aneh yang, wajibnya canggam wah itu mudah gue rambut gue panggang takzimku dan ngomong-ngomong untuk barokan halimu aku itu, rapakat rapakat nah sebetulnya itu ya, baik-baikannya, nanti pun bakat pidato, monggo ngomong-ngomong harus gini, kok bener bos tapi nanti gak ke sekolah itu, wajibnya juga bang di bangkampan kecewa, monggo pulak balik ingin tetamu dari situ keputusannya, kususnya itu kudusinan pidato di situ keputusannya gue mau ngasih-ngasih, seorang merikimu, gue mau ngasih-ngasih jawabannya itu, ya, 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 ya Banyolus itu beliau garni bang łajala Kenapa di menterang knarih yang lu sincere lelok opposition nih tuh, bahkan, kusus immer itu baru kayak p不到 ini itu kalau kepala kalian pengurus kondok kuat sokongan orang itu ami bang ya, karena memang saya itu bukan bapak brandnya ya kalau yang bakat pidatoada sudah mau gonggo yang bakat mudjan lagi kalau yang bakat ngalim yang statistik yang berdokumen kayak saya itu sudah begini biar ada tradisi setiap ilmu itu ada marojek saya itu kalau ngaji, saya tahu orang-orang rukin, orang-orang ngomong apa, percaya orang-orang paham, tapi tetap tak duduk ada kitabnya, meskipun ada yang yakin, orang-orang takut rukin, bisa mulai kita apa-apa, ada yang takut tapi secara akademik, standar akademik sebuah ilmiah harus ada rujuk dan rujukan harus diketahui kitabnya apa, halamanya jadi sama enaknya paham ya sepertinya yang kakak kayak saya sudah begini terus mungkin sampai mati tapi tak mati ini rasui-sui, kan rasui-sui tugas penunggur rasui-sui lah orang sebenarnya itu mahu umur tua gara-gara traumanya jadi Nabi Ibrahim itu suatu saat diumat, ini ya tahu, keliru diumat, ya tahu jadi Nabi Ibrahim itu ya Allah, aku lakukan umur panjang tidak mengira, tidak dijawab nanti-nanti Nabi Ibrahim itu diumat saja, tidak mengira, tidak dijawab suatu saat, ini ditamu anggur, anggur, anggur semuas wabam sematang nih setiap dipanggil, meler-meler tegur Nabi Ibrahim itu, ampun kusipas, tubuh, anggur, anggur, anggur anggur, anggur semuas saya ingin mencari saya ingin mencari saya ingin mencari santri ratu, putu bosan rumah mas budu judas anak bosan ngeruh salam ya Rauh sandungo panjang umur jadi waduhnya pasti kalau sebaiknya hidup ya hidup, kalau sebaiknya mati ya, mati, gitu aja memang ajarannya Nabi Muhammad kan gitu ah ini maka Natil kaya tukeran li, wata alpani maka Natil wafat tukeran li Nabi kan nandungo ya Allah hidupkan kami kalau hidup itu lebih baik, matikan kami kalau mati itu lebih baik gampang pasti ini urusan pengirahan itu gampang, malah ngajari pengirahan kepingin, umur nopo, kepingin, nak makan meler paham gitu, terus ini tengah-tengah, makanya sebetulnya kaya ekstremis-ekstremis yang memaksa hukum Islam diseterapkan secara ekstrim, itu sanatnya juga ada mutasil-mutasil amal karena memang hukum itu harus diterapkan, ketika ada kasus hukumnya harus diterapkan, tapi sebetulnya sebelum hukum ini diterapkan itu ada solusi peng-cancel, pembatal hukum yaitu pihak keluarga atau korban tetap punya hak memaafkan, dan itu menjadi alasan hukum jadi gugur bahagian itu seluruh umat Islam ulama seluruh dunia sepakat, misalnya kisot itu bisa hukum dipancung karena membunuh orang itu bisa gugur kalau sebagian warisnya terbunuh, memaaf, melangkan begitu juga maling, makanya akhirnya ternabi warun wabi buku, ya sudah ya Rasulullah jangan dipotong itu gampang, orang itu seorang imam harus mengeksekusi kebutuh, kebutuh tetapi jenis kan kita ngotong, kita sumpah, kita ngomong terus, nabi cerita, walakin tak aku benakum terus mencari korbannya, ya Rasulullah jangan dipotong, ya sudah selesai jadi sebenarnya selalu ada solusi seperti kisot, makanya walakum pilih kisosi hayat, tapi ya ada aturan seterusnya aturan ini menjadi ringan, karena menjadi fleksibel, menjadi apa? fleksibel aturan tegas pembunuh harus dibunuh diharapkan meminimalkan orang-orang supaya tidak mudah membunuh karena kalau membunuh pasti secara hukum dibunuh tapi meskipun setelah secara hukum orang membunuh harus dibunuh ada satu pengecualian, kecuali pihak waris makdol, waris yang terbunuh memaaf lewat ngaji ini supaya sama mengerti, sebetulnya itu diantara ketatnya hukum masih ada selalu menjalani Al-Fadihah Allahumma laka lakal hamdu ida robita walaka lakal hamdu ba'tarriza walaka lakal hamdu hatta tardo lakal hamdu mil usamawati wa mil ul ardi wa mil umasyikta min sya'imba Allahumma salli ala syafi'i balki kawahatiki 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 kawahatikika musabahatikika Allahumma salli alauch hai mada syih kamuh salli ala ali wal wal anbiya wa salli ala kasih wa salli amuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton